bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview sepeda fongres bfg phonic fongres jerman wandu nah langsung saja mari kita lihat secara detail stair original fongres bfg dengan tulisan bfg konstruksi rim masih belum depan belakang hand grip pakai pinnet punya ponik tapi ini bawaan sepeda dari sananya bel dulax bel tengah simbol lampu pakai mular mular tapi khasennya punya melas dapatnya seperti ini kemudian dinamo asli punya bfg bawaan sepeda ini nah itu kemudian kemudian tromol bagai batavis dengan velg diamond velgnya lubang 32 namun tromolnya lubang 36 jadi kalau kita lihat nah disini ada lubang yang gak kepakai nah ini ini dari tukang steel velgnya seperti ini velg asli punyaan batavis made in england rem ini sudah saya pasangkan yang ada di rumah ya punya saya jadi bukan original ini campuran nah yang ini kepunyaan simplex simplex nah yang ini kepunyaannya batavis sampai belakang juga campur-campur punya simplex nah itu dapatnya seperti ini adanya bel simwa kemudian pedal pakai cap kursi pumpanya SKS nah itu jaga pumpanya saddle masih bawaan sepeda dari pertama beli katanya sudah saya benahi di tukang backlit saddle nah kemudian ini pedal apa standar samping nah kalau forest WFG kan ada lubangnya disitu ya nah ini saya pakai kepunyaannya jengky karena belum menemukan yang originalnya saya modifikasi saya potong atasnya seperti inilah jadinya karena terlalu panjang saya bengkok tromel belakang batafis lubangnya aslinya 36 namun dipasang di valak 40 jadi jari-jarinya ada 40 yaitu kemudian kemudian nah ini boncengan pakai miyata smartboard masih original punyanya PFG kalau kita lihat catnya masih ada gak ada garisnya ini nah kemudian 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 stopan spang Nia NL bagus sekali kalau dari sini kalau dari samping bah nah modifan sendiri karena belum ketemu belakangnya saya pakai tempul nah kita ke samping katengkas bawaan sepeda untuk gear depan masih original variasi list ini Ratsen eh berarti Jerman nah ini sebenarnya ada lubang ini fungsinya adalah untuk boncengan belakang namun karena belum menemukan jadi pakai miyata sebenarnya dari sini lurus kemudian langsung menyambung ke bawah langsung kesini kalau aslinya BFG namun belum menemukan jadi sementara pakai miyata kemudian nah ini nah ada lubang itu adalah wadah kabel tembus sampai bawah sampai belakang situ enggak kelihatan susit sulit terus ada juga lubang untuk wadah kabelnya di sebelah sini kuning-kuning itu wadah kabel penampakan dari depan sparkboard fork semua hampir original untuk rangka-rangkanya Alhamdulillah ini saya dapat dari keluarga saya sendiri ya keluarga agak jauh sebenarnya dulu ini rayenan di w Alhamdulillah saya dapatkan dari adiknya mbah saya ini sudah turun berapa kali dan saya restorasi apa adanya karena faldupan belakang belum original jadi saya lepas saya ganti punya batavis demikian review dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe agar saya bahagia dan bersemangat untuk mereview sepeda yang lain terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih